Intro Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri malam apresiasi kreasi setapak perubahan Polri di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan. Kegiatan ini masih dalam rangka memperingati hari Bayangkara ke-76 pada 1 Juli mendatang. Sigit menekankan Polri selalu berkomitmen membuka dan memberikan ruang kepada seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan ekspresinya, baik itu kritik maupun saran. Menurut Sigit, masukan, kritik, dan saran dari masyarakat sangat bermanfaat untuk dijadikan bahan evaluasi demi mewujudkan Polri yang semakin dicintai dan diharapkan oleh seluruh masyarakat. Adanya kritik dan saran hingga pujian dari masyarakat, dikatakan Sigit, hal itu akan diserap dan dijadikan energi positif untuk institusi Bayangkara terus melakukan pembenahan serta perubahan untuk menjadi lebih baik lagi, sehingga semangat Polri presisi dapat terwujud dengan sempurna. Bahkan Sigit menekankan hasil karya dari prestasi kreasi setapak perubahan Polri agar dipasang dan dibaca, sehingga seluruh personil kepolisian dapat terus menyerap aspirasi dari apa yang diharapkan oleh masyarakat terhadap Polri. Ini saya tentunya sangat mengapresiasi kepada seluruh masyarakat di hari Bayangkara ke-76 ini kami mau berpartisipasi untuk ikut di dalam berbagai kegiatan. Salah satunya adalah komitmen kami untuk terus melakukan perubahan, dan tema kalinya adalah setapak perubahan Polri, di mana komitmen kami untuk terus membuka ruang, mendapatkan masukan, mendapatkan kritik, mendengarkan aspirasi dari masyarakat untuk supaya kita memiliki masukan-masukan untuk memperbaiki, mengevaluasi institusi Polri ke depan, karena kami yakin bahwa kami tidak mungkin bisa memperbaiki tanpa adanya masukan-masukan dari masyarakat. Tentunya berbagai macam, semua ini tentunya menjadi suatu evaluasi bagi kami, menjadi energi positif bagi kita semua. Dari Jakarta, Yadi Supriyadi melaporkan. Peserta ini tentunya saya harapkan nanti... Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!